PEMBICARA 1 Dari tulisan perita hanya bentuk keluhan sebagai konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit. Mau mengatakan bahwa kita perlu berhati-hati terhadap penanganan rumah sakit terutama yang berlebar internasional. Kemudian juga jangan terpancing dengan kemewahan dari rumah sakit. Tetap harus berhati-hati terutama dari penanganan dari dokter. Terkait dengan undang-undang IT ini Rony mengatakan sangat rentan diinterpretasikan keliru. Jadi kalau kita lihat daripada putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa salah satu pertimbangannya dikatakan bahwa pasal 27 ayat 3 itu tidak berdiri sendiri. Tapi dia merujuk atau mengacu pada pasal-pasal pencemaran nama baik yang sudah ada dalam KUHP. Yaitu terutama pasal 310 dan 311. Nah, dalam pasal 310 terutama ayat 3 disitu dikatakan bahwa tidak merupakan pencemaran apabila itu dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Rony mengharapkan undang-undang ini diamandemen oleh DPR RI karena tuntutan dan sanksi yang dimuat dalam pasal 27 khususnya terlalu berat. Selain itu dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang IT, kata pencemaran dan penghinaan terlalu luas. Padahal dalam KUHP ada penggolongan penghinaan dari ringan hingga fitnah yang masing-masing memiliki sanksi tersendiri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Halid Bibi Pariwa melaporkan.